Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali berjumpa di Mambuhi channel dan hari ini kita masih di kota Palopo kita akan jalan-jalan dulu keliling-keliling Palopo saya pernah disini 11 tahun yang lalu dan kayaknya banyak yang berubah ayo kita jalan-jalan hai 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 agak karebat tak cikali perjalanan jalan-jalan kita hari ini sampai di kota Palopo setelah semalam kita sampai setelah di video sebelumnya ada kamis perjalanan dari kota Pindrang menuju Sidrap dan tidak sempat diabadikan sepanjang jalan karena tidur maki di mobil dan hari ini ada mit di kota Palopo ya saya disclaimer memang mit dulu dari awal siapa tahu ada nanti salah sebut keapa nama jalan karena lama mak ini baru menginjak Palopo lagi ya ada mit 11 tahun baru saya injak lagi Palopo ini dulu pernah tinggal disini selama 2 tahun jadi saya itu bolak balik balik Palopo kemudian di Lamasi kemudian sering-sering keliling-keliling sampai di kera sampai di lewuk timur masamba dan lain-lain nah kesempatan lah hari ini ada mit lagi di Palopo melihat-lihat perkembangan ternyata selama 11 tahun ini saya tidak di Palopo banyak sekali perubahan termasuk jalan ini aku lupa jalan apa namanya ini ambil kan belum jalan ratu langit jadi ini kita tadi itu keluar dari auditorium sakotai aula rumah jabatan wali kota Palopo karena kita ada kegiatan di aula tersebut nah kegiatan apa nanti deh di akhir video ini saya sertakan juga beberapa potongan videonya dan kami sekarang sedang menuju ke hotel platinum ke masjid jami tua di jalanan di jemaat jadi ini sedang mengarah ke sana ya kota Palopo ya kami tiba tadi malam dan subuh hampir saja kesiangan karena tidak terdengar suara asan dari masjid mungkin karena tempat kami agak jauh dan ini kayaknya sungai Palopo ini jembatan kita lewati berarti di depan ini jalan Ahmad Yani midik iya kayaknya jalan Ahmad Yani midik di depan tidak jauh dari lapangan gaspa oh Adami ini masjid agung Adami Pagarna masjid agung kelihatan iya bus tambah keren semua ini 11 tahun itu tidak diinjak Palopo Adami lagi dengan banyak perubahan oh iya ini kita yang di kiri ini ya masjid agung kemudian kita tetap terus mengarah keluar dulu kita mau ke hotel Platinum kan di jemaah sekalian ke masjid jamik tua ini masjid tua tertua kedua di seluruh selatan selama perkembangan islam nanti juga insya Allah akan kami pos jalan-jalan kami di seputaran masjid jamik tua ditunggu aja ya oh iya ini sudah nampak masjid jamik tuanya nah ini masjid jamik yang dipertahankan modelnya masjid yang tetap dengan model tempo dulu semenjak dibangun di tahun 1600 kita ambil kiri melalui jalanan di jemaah dan tidak jauh dari masjid jamik ini hotel Platinum tempatnya teman-teman menginap kalau saya dan rombongan bukan jadi sini ini nah rencananya tadi mau ke ATM sini ternyata di hotel Platinum juga tidak ada ATM nah iya iya jadi seperti ini dan eh setelah semua urusan selesai kita arah kebalik lagi dan ternyata lewat sini juga tadi itu ada tunggu 0 kilometer kami kembali menuju mau ke kembali ke auditor sakotai cuman kayaknya ini teman ada keperluan disini kenapa Nabi Lok Kalang jadi bisa melihat masjid agung dari dekat lagi karena lewat di depan nah kalau tarik di samping naik jadi kita mau ke ada ATM disini nanti dibelakangnya masjid agung jadi ini sebenarnya perjalanan kita ini dari masjid ke masjid masjid karena masjid mamis sering-sering di dapah ya oh iya jadi kita mau singgah di ATM dulu apakah namanya itu yang tempat tak ambil-ambil uang ini ATM ATM nakana nabilang orang bugis iya berkasi seimbang dunia sama akhirat ibu-ibu yang berkahan kerja di kanak berapa jam kerja di kanak 8 jam kuat tak berlima ada 8 jam 8 jam cari uang 8 jam cari dunia 8 jam buka toko cobalah 8 jam menaji kuat tak katanya berkasi seimbang ya jadi cikali ini adalah kami sudah di sahuk kotai kembali dan ini adalah kegiatan kami hari ini ini adalah seminar sehari hijrah ku hanya untukmu bersama pengasuh polontir musjid Indonesia ustaz sahid fisa bilillah kegiatan ini dilaksanakan oleh PMI Luwuk dan teman-teman Palopo dan insyaallah kegiatan ini akan kami bawa keliling ke kota-kota lain sebelum di Palopo ini kami telah laksanakan di Baru dan di Jakarta Utara dan setelah Palopo nanti ini akan bergeser ke Sidrap Bone dan beberapa wilayah lainnya yang sudah mengajukan jadwal jadi ini adalah salah satu bentuk siar salah satu bentuk dakwah dari volunteer masjid Indonesia ya jadi ya mudah-mudahan lah kota tempat Cikali juga nanti kami akan kunjungi kami kita akan bertemu dalam satu porung seperti ini dalam satu porung kebaikan ini adalah langkah awal bagaimana menyamakan visi menyamakan pendapat kita tentang kehidupan ini hidup ini perlu tuntunan dan tuntunan kita adalah Al-Quran nah bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini menurut Al-Quran nah insyaallah di kegiatan ini akan kita lihat bagaimana kata Al-Quran sehingga kita bisa jadikan patron untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang Al-Quran sudah gariskan sudah jadikan pedoman karena disadari atau tidak seringkali kita malah mengacu kepada petunjuk lain kepada logika logika kita tetapi jauh dari Al-Quran nah kita yang muslim ya pedoman hidup pedoman perjalanan hidup kita ini di Al-Quran nah disinilah kita mulai kita bongkar kita buka kita buka wawasan tentang hidup menurut Al-Quran ya hijrahku hanya untukmu ini insyaallah akan kami bawa ke kota-kota lain selain Palopo ini ya mohon doanya mudah-mudahan kita bisa bersuah kita bisa berjuang bareng bersama-sama dengan teman-teman di Polentir Masjid Indonesia nah demikian teman-teman sampai jumpa di konten berikutnya semoga banyak mampat dari video-video kami jangan lupa di subscribe di like dan di komen selamat walaikur rahmatullah terima